Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik semuanya Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah semoga adik-adik semuanya dalam keadaan sehat ya Perkenalkan nama kakak-kakak ini Hari ini kita akan belajar buku tema 4 yang berjudul Peduli terhadap makhluk hidup sub tema 2 Yaitu keberagaman makhluk hidup di lingkunganku Apakah adik-adik tahu apa itu makhluk hidup? Wah betul ya Ada banyak jenis makhluk hidup di muka bumi ini Tidak hanya manusia saja Tetapi ada juga hewan, tumbuhan, dan juga jamur Nah semua makhluk hidup ini memiliki ciri khas yang membedakannya dengan benda mati Seperti pasir, batu, tanah, dan juga lainnya Nah sekarang kakak mau bertanya Apakah adik-adik pernah melihat hewan di lingkungan rumah? Wah hebat-hebat sekali adik-adik ini Nah menurut adik-adik Apakah hewan-hewan yang telah disebutkan tadi termasuk makhluk hidup? Very good Betul sekali ya Hewan-hewan yang telah disebutkan tadi merupakan makhluk hidup Dan juga sumber daya alam hewan yang ada di bumi Nah sekarang kakak mau bertanya Apakah adik-adik tahu apa sih itu sumber daya alam hewan? Nah karena adik-adik tidak tahu Kakak akan menjelaskan apa sih itu sumber daya alam hewan? Jadi sumber daya alam hewan ini merupakan segala sesuatu yang dihasilkan oleh hewan Dan dapat bermanfaat bagi manusia Nah sumber daya alam hewan ini dapat diperbaharui melalui kegiatan peternakan Pelestarian, perikanan, dan sebagainya Lalu sumber daya alam hewan ini dibagi menjadi dua jenis berdasarkan cara hidupnya Yang pertama sumber daya alam yang berasal dari hewan liar Yang kedua sumber daya alam yang berasal dari hewan peliharaan Nah disini kakak ada beberapa contoh hewan liar Yaitu ada singa, ada ular, ada komodo, ada buaya, ada orangutan, ada juga harimau Lalu disini juga ada beberapa contoh hewan ternak Yaitu ada sapi, ada kerbau, ada kambing, ada ayam, ada iti, ada juga ikan Nah adik-adik semua tadi sudah mengetahui bahwa hewan termasuk makhluk hidup Dan juga sumber daya alam hewan yang ada di bumi Nah hewan-hewan yang telah disebutkan tadi tidak hanya bermanfaat untuk hewan itu sendiri Tetapi bermanfaat bagi manusia Nah disini kakak mau menyebutkan beberapa pemanfaatan hewan sebagai sumber daya alam Pemanfaatan hewan sebagai sumber daya alam yang pertama yaitu ada ayam Nah ayam ini dimanfaatkan manusia sebagai sumber makanan Yaitu manusia bisa mengambil telur ayam dan juga dagingnya Yang kedua itu ada kerbau dan sapi Nah kerbau dan sapi ini dimanfaatkan manusia sebagai sumber makanan Yaitu diambil dagingnya Selain sumber makanan, kerbau dan sapi ini juga dimanfaatkan tenaganya loh Tenaganya ini untuk membajak sawah Jadi sapi dan kerbau ini sangat membantu manusia dalam melakukan pekerjaan Yang ketiga itu ada ikan koi dan juga kucing Nah ikan koi dan kucing ini dimanfaatkan manusia sebagai hewan peliharaan Yang keempat itu ada ular Nah ular ini ular yang ada di sawah ya Nah ular di sawah ini berfungsi dalam menjaga keseimbangan alam Yaitu keseimbangan jumlah tikus dan tanaman padi Jadi ular ini bisa mengatur keseimbangan alam Dan yang kelima dari pemanfaatan hewan sebagai sumber daya alam Yaitu ada sebagai bahan obat-obatan Nah disini sudah ada contohnya ya Nah tadi kita sudah membahas pemanfaatan hewan sebagai sumber daya alam Ternyata hewan ini sangat bermanfaat ya bagi manusia Untuk membantu pekerjaan manusia dan juga sebagai sumber makanan Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat Jangan lupa adik-adik untuk menonton video di samping Kakak akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillahirrohbilalamin Kurang lebihnya mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh